Intro Sangat jelas sekali ya penjelasan dokter Tania Ingrid tentang manfaat cintan untuk kesehatan supaya manfaatnya dapat Anda rasakan yuk simak dulu tips berikut ini Nah sekarang saya akan memperagakan bagaimana caranya membuat ramuan jinten ini pertama-tama kita siapkan air ya kira-kira 2 gelas 2 gelas ini dibiarkan sampai mendidih kemudian setelah mendidih kita masukkan 1 sendok makan jinten rebus kembali kira-kira 5 menit ramuan jinten ini baik dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari untuk mengatasi gangguan pencernaan kita bisa menambahkan jahe kira-kira 30 gram ke dalam ramuan jinten lalu diminum 3 kali sehari bisa sebelum makan dan bisa sesudah makan ramuan jinten ini tergolong aman dan sangat minim efek samping kecuali jika kita mengkonsumsinya secara berlebihan maka akan timbul efek samping seperti gangguan pencernaan juga nah untuk pemakaiannya hati-hati jika dikonsumsi pada wanita hamil dan menyusui terutama jika dikonsumsi secara berlebihan karena jinten bisa meningkatkan kontraksi rahim dan jinten jika dikonsumsi berlebihan malah justru akan menurunkan produksi asi kemudian hati-hati juga pada penderita diabetes melitus jika jinten ini dikonsumsi secara berlebihan maka bisa menurunkan kadar gula darah secara berlebihan jika dikonsumsi berbarengan dengan obat anti diabetes kemudian hati-hati juga pada pria jika mengkonsumsi jinten secara berlebihan hasil penelitian menunjukkan jika konsumsi jinten secara berlebihan maka akan menurunkan kesuburan pria untuk pemakaian ekstrak dianjurkan sekali minum sekitar 300-600 mg dan itu bisa dikonsumsi 3 kali sehari nah ini sudah mendidih jadi sudah 5 menit ya maka kompornya saya matikan lalu bisa kita buka kemudian kita bisa langsung sajikan dengan terlebih dahulu disaring nah ini ramuan jintennya sudah siap kita minum boleh ditambahkan madu kira-kira 1 hingga maksimum 2 sendok makan atau bisa juga kita campurkan dengan jahe ya misalnya jahe bubuk kita bisa aduk disini atau irisan jahe kita rebus bersama jintan ini untuk mengatasi misalnya perut kembung dan gangguan-gangguan pencernaan lainnya nah mulai sekarang jangan ragu untuk mencoba resep herbal asli Indonesia untuk menjaga kesehatan Anda sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax